Intro Assalamualaikum everyone Apa kabar semuanya? Bagaimana liburannya ya? Pastinya sangat menyenangkan Bisa berkumpul bersama keluarga ya bun Masa-masa liburan seperti ini Supaya gak bosan Yuk kita buat jemilan untuk Stok nonton dan berkumpul bersama Yaitu berbagai macam cookies Hanya dengan satu adonan Ini rasanya enak dan cara pembuatannya Juga mudah banget Untuk cara pembuatannya Nonton video ini sampai selesai ya Tahap awal yaitu Siapkan wadah Masukkan margarin sebanyak 200 gram Lalu aduk hingga margarin pecah Seperti ini Lalu masukkan gula pasir Sebanyak 200 gram Dan 1,4 sendok teh garam Dan aduk hingga tercampur merata Kemudian tambahkan 2 butir telur Lalu aduk hingga semuanya Tercampur merata Selanjutnya tambahkan Dan vanilla essence Boleh merek apa saja Gunakan setengah sendok teh Lalu aduk hingga tercampur merata Tahap selanjutnya yaitu Tambahkan tepung terigu Sebanyak 350 gram Dan juga baking soda Sebanyak setengah sendok teh Disini untuk penambahan tepungnya Saya masukkan secara bertahap Masukkan tahap pertama Lalu aduk Dan tambahkan tahap berikutnya Lalu aduk hingga tercampur merata semuanya Jika adonan sudah tercampur merata Seperti ini Selanjutnya yaitu Adonan dibagi menjadi beberapa bagian Untuk bagian yang pertama Saya masukkan ke dalam mangkuk Seperti ini Lalu beri pewarna makanan Warna merah Sesuai dengan keinginan Bunda-bunda di rumah ya Lalu aduk hingga tercampur merata Dan bungkus dengan plastik wrap Dalam pembuatan cookies ini Bunda-bunda juga bisa Mengajak si kecil Karena pembuatannya juga Sangat mudah Sehingga mudah Untuk dibuat oleh Anak-anak juga Adonan setelah dibungkus Dengan plastik wrap Kemudian sisikan terlebih dahulu Selanjutnya Untuk bagian adonan yang kedua Saya beri pewarna makanan Warna hijau Tambahkan sesuai Selera bunda-bunda Lalu aduk hingga tercampur merata Dan kemudian bungkus Seperti adonan yang pertama Untuk bagian adonan yang ketiga Saya beri pasta coklat Sebanyak setengah sendok teh Lalu aduk hingga tercampur merata Dan kemudian bungkus Seperti adonan yang pertama Dan yang kedua Bagian adonan yang keempat Tetap warna basicnya Yaitu warna asli dari adonan Dan kemudian bungkus Semua adonan yang sudah dibungkus Kemudian masukkan ke lemari pendingin Selama satu jam Setelah satu jam Selanjutnya yaitu Proses pencetakan adonan cookies Sebelumnya Siapkan loyang yang sudah dilapisi Dengan kertas roti Dan juga icing sugar secukupnya Sesuai dengan kebutuhan Dan ambil adonan yang sebelumnya Sudah dimasukkan ke dam lemari pendingin Dan bentuk adonan Untuk pembentukan adonan yang warna merah Saya bentuknya bulat dengan ukuran Satu sendok makan Atau satu skup es krim Dengan takaran satu sendok makan Seperti ini Setelah itu Bulatkan secara sempurna Dengan menggunakan tangan Lalu masukkan adonan Kedalam icing sugar Dan balurkan secara merata Kemudian letakkan di atas loyang Bukan dengan cara yang sama Hingga semua adonan habis Dan kemudian Panggang pada suhu 180 derajat celcius Api atas bawah Selama 25 menit Tergantung oven masing-masing ya bun Selanjutnya Untuk cookies warna hijau Dilakukan dengan cara yang sama Seperti pembentukan Adonan cookies warna merah tadi Untuk cookies model kedua Yaitu Ambil adonan warna coklat Dan juga adonan basic Lalu bulatkan kecil-kecil Seperti ini Lakukan hingga selesai Untuk bagian adonan warna coklat Bulatkan sebagian saja ya bun Setelah dibulatkan Ambil bagian adonan yang warna coklat Letakkan di atas kertas roti Lalu di pinggiran adonan warna coklat Letakkan bulatan-bulatan warna basic Di sekelilingnya Seperti menyusun kelopak bunga Selanjutnya Ambil tusuk gigi Dan tekan bagian tengah adonan basic Seperti ini ya bun Lakukan dengan cara ini hingga selesai Untuk pembentukan adonan lainnya Juga lakukan dengan cara yang sama Seperti ini ya bunda-bunda Jika semua adonan sudah dibentuk Selanjutnya yaitu Panggang dengan cara yang sama Seperti memanggang kukis sebelumnya Yaitu suhu 180 derajat celsius Api atas bawah selama 25 menit Untuk model kukis yang ketiga Yaitu sisa adonan warna coklat sebelumnya Bulatkan menggunakan tangan Lalu letakkan di atas loyang Lakukan hingga selesai Kemudian tekan bagian atasnya Menggunakan garpu seperti ini Lakukan hal yang sama terhadap kukis lainnya Selanjutnya untuk bagian atasnya Saya beri butiran sprinkle warna-warni Seperti ini Aplikasikan untuk semua kukisnya Kemudian panggang dengan cara yang sama Seperti memanggang kukis sebelumnya Taraaa ini dia hasil kukisnya Untuk kukis adonan yang pertama Diperoleh kukis yang cantik Dengan warna merah dan hijau Serta penampakan icing sugar Seperti salju di musim dingin Untuk rasanya Ini renyah di luar dan lembut di dalam Sangat recommended menjadi cemilan Untuk keluarga di rumah Selanjutnya untuk tampilan kukis yang kedua Yaitu seperti replika bunga soleopsis Bunga yang dominan dengan warna kuning Dan coklat di bagian tengahnya Bunga ini berlambangkan keceriaan atau cinta Seperti saat menyambut musim semi setelah musim dingin Kukis ini sangat cocok untuk melambangkan cinta terhadap keluarga Yuk bunda dicoba di rumah ya Dan ini adalah tampilan untuk kukis yang ketiga Kukis yang berwarna coklat Dengan taburan sprinkle warna-warni Seperti kembang api Menyambut keceriaan di tahun baru Semoga tahun 2023 ini Di tahun yang lebih baik Dan berkah untuk kita semua Amin 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 Itulah resep beberapa kukis Hanya dengan satu adonan Selamat mencoba di rumah ya bunda-bunda Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen And share ke teman dan kerabat bunda-bunda ya Jika ada salah mohon maaf Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton